Intro Siapa kita? Anak Indonesia Anak Indonesia 100% cinta Indonesia Forum Anak Tanah Rencong Ha'adu tak peduli Menuju Aceh yang madani Dukung ha'adu Ha'idup Tumbuh kembang Perlindungan Patrikasi Mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore untuk semua pemirsa dimanapun Anda berada Seperti biasanya di hari selasai kita berjumpa lagi di hamba penginang Bersama saya Agustiada Dan selama 60 menit ke depan kita akan bersama Patal Forum Anak Tanah Rencong Dan saya juga sudah tidak sendiri Sudah bersama adik-adik yang tadi sudah Memberikan yalya semangatnya Di sore hari ini dan juga Saya sudah bersama dengan Kak Amrina Habidi Di SH selaku fasilitator dewasa fatal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore juga buat kita semuanya Makin semangat membina adik-adik kita ini Insya Allah karena ketika kita bersama dengan anak selalu ada hal-hal yang muncul di luar dari perkiraan orang dewasa dan itu sesuatu yang sangat istimewa menurut saya Kak Amrina boleh cerita dulu Waktu kecil dulu kan kita juga sempat berada di usia yang sama seperti mereka Tapi aktivitas yang kita lakukan ini berbeda aja dengan anak-anak zaman sekarang Bahwasannya kita bisa melihat perbedanya terletak dari sisi komunikasi Kalau dulu kan kita masih ngetok pintu untuk bertemu dengan teman Kalau mereka ini kan sudah menggunakan smartphone untuk menjelajahi semuanya Kalau menurut Kak Amrina sendiri apalagi yang berbeda? Apa yang menjadi hebatnya anak milenial sekarang? Iya karena kan memang setiap generasi itu kan berbeda itu karena zamannya sudah berbeda Maka kemudian sekarang kan ngetrend zaman old dengan zaman now Saya pikir di zaman apapun kita berada Saya di sangat kecil dengan anak-anak san ini berada Yang penting ada beberapa hal saja yang kemudian menjadi koridor Barometer untuk menjadi panduan buat anak-anak tidak menjadi masalah Misalnya katakanlah untuk smartphone dan lain-lain Asalkan itu dipakai dengan kendali dan pengawasan dan kesadaran yang positif dari anak-anak Ya oke-oke saja Maka kan di forum anak itu ada yang namanya gerakan 2P Salah satunya adalah soal bagaimana mengendalikan gadget itu Keluarlah dia dengan isu yang namanya adalah share yang positif Atau share yang baik Yang baik-baik saja lah Yang enggak baik ya ayo kita tinggalkan karena itu enggak ada manfaatnya Tapi ngomong soal sharing apapun yang baik ini kira-kira kalau dari adik-adik ini Pernah enggak sih berkicau di Instagram Itu kan suka ada tuh yang kolomposik-kosik artis Yang misalnya aja di komentar gitu Sering enggak sih kalian kayak gini Sering juga Mereka udah tahu gitu Betul Jadi memang kita harus menggunakan smartphone ini dengan digam juga ya Dan harus juga sesuai dengan usia juga ya Betul Kak boleh dong tadi kita juga enggak sempat kenalan langsung dengan Sama sih adik-adik camping ini, adik-adik ganteng ini Boleh Kak Amrina bisa menjelaskan mereka dari mana Kemudian mereka ngapain kesini rame-rame Oh iya oke ini ada gubernur anak Aceh Atau sebagai botnya forum anak tanah rencong Jadi forum anak tanah rencong itu ada levelnya di tingkat provinsi Yang pengurusnya merupakan perwakilan dari forum anak dari 23 kabupaten kota Hanya saja persoalannya hari ini Bahwa anak-anak yang saat ini berkumpul dan kemudian akan mewakili Aceh ke tingkat nasional itu baru 16 kabupaten kota Kenapa 16 kan gitu pertanyaannya Karena ada berbagai kriteria yang kemudian dibangun secara partisipasi oleh anak-anak Berdasarkan panduan pengembangan forum anak Bahwa lebih dari 16 kabupaten ini harus bekerja lebih ekstra Karena yang pertama bahwa mereka baru memiliki legalitas formal SK nya ada gitu ya Tapi tidak ada aktivitas Dan kemudian kalaupun menjalankan aktivitas Aktivitasnya itu tidak berkelanjutan, tidak sustain dia Berbeda dengan anak-anak ini Mereka cukup aktif, mereka respon terhadap persoalan sosial yang dihadapi oleh anak-anak khususnya Dan yang paling penting adalah ada proses pendokumentasian Ada laporan 3 bulanan yang kemudian mereka kirimkan ke tingkat provinsi Dan kita di provinsi mengirimkannya ke tingkat nasional Jadi ini Miftari, ini luar biasa Adik kita ini dari Aceh Jaya Jadi ketua forum anak kabupaten Aceh Utara Aceh Jaya yang kemudian terpilih menjadi gubernurnya anak Aceh Kemudian itu ada Abdullah dari Aceh Utara Nah kawan-kawan yang lain ada dari Luksmawe Ada dari Bandar Aceh Ada dari Langsa Dari yang paling jauh itu ada dari Semeluh Semeluh itu sangat luar biasa Perkembangan forum anak pertama kali di provinsi Aceh itu Berasal dari Semeluh Jadi tepuk tangan dulu buat Semeluh Artinya apa? Artinya apa? Jarak yang jauh, yang terpinggirkan, yang terluar Tetapi ketika anak-anak mau bergerak Dan ada dukungan dari orang dewasa, orang tua Semua jadi barang Kak Tia Saya juga mau kenalan lagi dengan tadi Miktari Raudah Selaku gubernur anak Aceh Dan juga Abdullah selaku ketua forum anak Aceh Utara Selamat datang dan juga teman-teman Adik-adik yang sudah datang di studi ACTV Mudah-mudahan bisa nanti memberikan edukasi juga kepada teman-teman di luar sana Ya mungkin yang paling bergabung juga ya Kak Kita kan sore hari ini akan membahas tentang Fatar menuju forum anak nasional Seperti yang kita ketahui bahwasannya Hari anak nasional ini jatuh di tanggal 23 Juli 2018 Apakah juga Fatar ini berhubungan dengan adanya hari anak nasional nih Kak? Ya pasti Ini adalah salah satu rangkaian acara Jadi tiga hari berkupul di provinsi dalam rangka persiapan Untuk kemudian bergabung dengan 33-34 provinsi lain seluruh Indonesia Mereka akan berkumpul untuk apa? Untuk bermain, untuk bersosialisasi, untuk bermusyawarah Dan yang paling penting adalah mereka akan menyuarakan yang namanya suara anak Yang akan disampaikan kepada Bapak Presiden nantinya Dan Alhamdulillah tahun ini juga ada kebahagiaan bahwa salah satu anak kita yang Menghasilkan pembangkit listrik dari kedondong itu Akan diundang dan bertemu langsung dengan Bapak Presiden untuk diberikan apresiasi Oke, saya ke Miftari Roda dulu nih Miftari Selaku Gebron Aceh Ini beban ada di pundak kamu nih ceritanya Bagaimana perasaan kamu ketika kamu dipilih Atau cerita sedikit tentang bagaimana awalnya diseleksi dari sekian banyak anak-anak Anak-anak usia sekolah kemudian mengerucut menjadi satu orang terpilih satu orang Pemilihannya itu melalui Duk Pakat Anak Aceh 2018 Yang diadakan bulan April lalu Di mana Duk Pakat itu dihadiri oleh 23 kabupaten kota Di mana di sana melakukan pelatihan dan penguatan sendiri Kapasitas 4 isu Yang pertama ada rokok Ada share yang baik Ada peningkatan usia anak Serta perubahan iklim Nah, di Duk Pakat itu sendiri Banyak dibahas tentang masalah-masalah apa yang ada di kabupaten kota Yang selanjutnya akan dicari titik tujuan Dan apa sih solusi yang akan dilakukan forum anak ke depannya Setelah itu Di Duk Pakat itu Pencalonannya Di sini boleh siapa saja mencalonkan diri Asalkan siap berkontribusi bersama forum anak Dan Alhamdulillah melalui pemilihan tersebut Saya terpilih sebagai ketua forum anak Tanah Rencong Dan juga sebagai gubernur anak Aceh 2018 Ini sampai berapa tahun? 2018-2020 Jadi bisa jadi ini juga mempunyai kesempatan yang sama ya Oke Nah, Miftari Miftari satu lagi Seleksi yang seperti apa yang saat itu untuk memilih Miftari menjadi gubernur? Apakah ada yang namanya Oh dia harus bisa berbicara di depan forum Oh dia juga harus bisa mengaji Oh dia harus begini, harus begitu Seperti apa seleksinya? Untuk seleksi sendiri itu tidak ditentukan Harus seperti ini, harus seperti itu Tapi ini dibuka secara umum Karena anak-anak itu memiliki hak yang sama Ya, jenis seleksinya seperti apa nih? Jadi Pemaparan visi dan misi Terus bisa dia berbicara Dan apakah dia sanggup untuk memegang beban tersebut? Komitmen yang paling Komitmen Kalau Miftari sendiri bagaimana perasaannya nih? Ya, Alhamdulillah bangga sekali karena Terpilih sebagai ketua forum Anak Tanah Rencong Nah, pastinya Di depannya beban memang mas Berat gitu Tapi Ya, harus semangat Kalau Abdullah nih seperti apa nih? Sama nih pertanyaannya Seleksi di Aceh Di Aceh Utara Luas juga ya Banyak anak-anak yang memiliki skill tertentu Dan juga otak yang cemerlang Saya yakin sekali Kemudian bagaimana Abdullah bisa menjadi pemenangnya Tentu yang terpilihnya seperti apa nih ceritanya? Ceritanya Gak jauh beda sih juga dengan Miftari Melalui proses-proses yang pertama Pencalonan Habis itu Visi misi Kemudian Kami juga disana Dibekali dengan Bagaimana seorang ketua Menyelesaikan sebuah masalah Daripada volume-nya Kami kemarin ada yang Bertanya Kepada setiap delegasi Kepada setiap perwakilan Calon ketua Bertanya kayak gini Gimana sih cara menyelesaikan Masalah dana yang ada di Kabupaten kita masing-masing Kemudian Kita Yang Calon Calon ketua tersebut Menjawab Ada yang bilang kayak gini Gini, gini, dan gini Habis itu Dapatlah sebuah kesimpulan Dari For teman-teman Abdullah yang terpilih sebagai ketua Oke, luar biasa sekali Temannya kelan ya Kalian gak pengen jadi mereka Artinya ketika Ini siap-siap ya Kamu turun saya naik Oke Kak Amrina Ini masih Masalah Forum Anak Nasional Untuk Di Hari Anak Nasional Terpilih 16 Kabupaten Iya 16 delegasi Artinya mereka akan Diberangkatkan semua Ini Eh, mau ngomong Tuan rumahnya dimana dulu nih? Oh iya Ini belum cerita nih tadi Iya, kebetulan tahun ini Pertemuan Forum Anak Nasional Yang sekaligus dirangkai Dengan peringatan Hari Anak Nasional itu Akan diperingati di Surabaya Di kota Surabaya Arek-arek Surabaya Ya kan? Iya Nah Jadi Kalau Kita bicara persiapan Mereka Sudah mulai dari Duk Pakat Kemudian disini ada Pelatihan khusus Untuk penguasaan Isu 2P Dan dalam dua hari ini Sebelum tanggal 19 pagi Kita akan bertolak Ke Surabaya Kita juga terus Melakukan Berdiskusi ya Sharing Dan lain sebagainya Yang pertama adalah Untuk memastikan Aku itu sebagai Delegasi Aceh ya Bukan lagi bicara Delegasi Luxmawai Aceh Utara Tidak lagi Tapi hari ini Anak-anak Membawa nama baik Aceh Tentu ada berbagai harapan Yang kemudian juga Ditorehkan oleh 3.000 Ada banyak ya Ada sekian juta anak Yang kemudian juga Berharap Melalui wakil-wakil ini Suara mereka itu Akan tersampaikan Ada berbagai persoalan Yang terkait dengan Pemenuhan hak anak Di Aceh yang hari ini Yang kemudian Menjadi komitmen Untuk mereka perjuangkan Sehingga Kebijakan pemerintah Mulai dari perencanaan Pelaksanaan dan Pengawasan pembangunan itu Bisa membuka Akses partisipasi Kontrol dari anak-anak Sekaligus mendapatkan Memfaat yang adil Buat anak-anak Dari berbagai kelompok Forum anak Tidak pernah Menutup diri Bahwa ini hanya Forum buat anak sekolah Itu adalah Pernyataan yang keliru Forum ini adalah Forum yang terbuka Siapapun anak Ketika berusia 18 tahun ke bawah Silakan bergabung Di forum anak Karena ini adalah Wadah partisipasi anak Untuk kemudian Anak-anak dapat Mengekspresikan diri mereka Dan yang paling penting Forum anak juga Diharapkan menjadi Jembatan Antara anak Dengan pemerintah Jadi ini ada Kolaborasi Dan kalau saya Dari sisi pemerintah Ternyata Ketika kita bekerja Dengan forum anak Keuntungannya Sangat besar Luar biasa sekali Oke Kak Amrina Saya punya waktu Sedikit untuk bertanya Ke adik-adik yang sebelah sini Saya izin ya Iya Kak Nah ini siapa yang pengen Jawab dulu nih Oke deh yang di belakang Yang janteng Boleh mungkin Maiknya dipinjamkan dulu Silakan sebut nama Dan asal Kotanya dari mana Berdiri ya Boleh Kak Sapri Jambatannya di Fatar ini apa Perkenalkan nama saya Mohamad Sapri Irwanda Saya dari Aceh Tamiang Dan sekarang saya sebagai Fasilitator forum anak Tanah Renco Untuk tahun 2018 Sampai 2020 Nah Sapri juga menjadi Nanti salah satu yang akan Berangkat ke Surabaya Iya benar Nah persiapannya seperti apa sih Dari kampung Ini kan pasti juga Ijin sama orang tua Sama keluarga juga Seperti apa sih Rebukannya sama keluarga Ijinnya nih ceritanya Ya pastinya Untuk berangkat ke Surabaya ini Pastinya ada excited Dari keluarga Seperti teman-teman yang lain Pasti keluarga itu Sangat setuju pastinya Dan disana kita Sudah bawa bekal Adik-adik ini juga Sudah bawa bekal semua Teman-teman Sudah bawa bekal Yang namanya suara anak Yang nanti Akan disuarakan Seperti yang Ibu bilang tadi Di depan presiden gitu Ya pastinya dari keluarga itu Sangat senang Karena dapat mewakili Aceh Dari lebih dari 30 ribu anak Dan terpilihlah 16 anak ini Yang berangkat ke Surabaya Pastinya keluarga juga Memberi Menaruh harapan Kepada kita Supaya kita itu Bisa menjadi delegasi Yang bagus Seperti itu Kalau Safri nanti Di Surabaya sana Di depan Jokowi Ceritanya ada Jokowi Ingin menyampaikan Apa nih aspirasi Dari anak-anak Aceh Ya aspirasi Anak-anak Aceh Pastinya berdasarkan Suara-suara yang ada Jadi nanti kita Sebelum berangkat itu Ada suara yang Akan dirumuskan Suara-suara yang Dari kabupaten itu Misalnya masalah-masalah Yang di kabupaten tersebut Apa Jadi nanti Dikelompokkan Suara tersebut Hingga menjadi suara Anak Aceh Dan itulah menjadi Aspirasi yang akan Kita sampaikan ke sana Kita lihat Yang nanti Masalah paling banyak Apa Itulah yang akan Kita sampaikan Jadi saat ini kami Sedang dalam penguatan Dan insya Allah Akan mendapatkan Suara anak Aceh Yang memang Bisa kita jadikan Sebagai aspirasi Nanti untuk Kepada Presiden Terima kasih banyak Untuk Safri Dari Aceh Tamiang Kamrina Ini 16 Ini sangat banyak sekali Apa yang ingin ditampilkan Apakah hanya Segi dari menyuarakan Hakat anak Ataukah Ada semacam Hiburan Seperti Tarian Aceh Kemudian nyanyian Aceh Atau seperti apa ini Kalau tahun-tahun sebelumnya Memang ada penampilan Akan menampilkan Masing-masing daerah Akan menunjukkan Kebanggaannya Tahun ini ada sedikit Perubahan Karena memang Kebanyakan waktu itu Akan dipergunakan Untuk eksplorasi Bagaimana mendekatkan Emosional anak Di seluruh Indonesia Sehingga mereka Memang punya Kepekaan empati Yang lebih tinggi Untuk menjawab Berbagai Isu Terkait dengan Perlindungan anak Dari sisi anak-anak Kalau kita bicara dengan Anak-anak Ternyata uang itu Persoalan kesekian Kak Tia Ya kan Kalau orang dewasa itu Tidak bisa bekerja Kalau tidak ada uang Tapi ternyata dengan Anak-anak Satu sen pun Uang tak ada Tapi kita bisa menghasilkan Tapi kita bisa menghasilkan Uang malah Bisa melakukan Kegiatan yang Kalau kita mau Nilai dengan uang Itu besar Kenapa mereka punya Semahkan Mereka punya Kejujuran yang tinggi Mereka masih punya Komitmen yang belum Ternodai Jadi itu menjadi Kekuatan Selain dari itu Nanti juga akan ada Pawai Kita akan pakai Baju daerah Yang sebagai Menunjukkan identitas Kearifan lokal Dari masing-masing provinsi Dan yang kita Tanamkan kepada Anak-anak Bahwa selain Jargon nasional Yang kemudian dipakai Penting juga Bagi anak-anak Untuk kemudian Mengetahui Mengenal dengan baik Apa sih Kearifan orang lokal Kearifan lokal Dari orang Aceh Kita itu beradat Beradat Dan beragama Nah ini adalah Hal yang menjadi Nilai dasar Yang harus dijaga Dan dibangun oleh Anak-anak Dan kemudian harus Mempengaruhi Anak-anak yang lain Sehingga Bisa menjadi Anak Indonesia Yang sangat luar biasa Baik terima kasih Untuk Kak Amrina Kita akan berik dulu ya Kami akan kembali Sesaat lagi Tetap di Haba Orung Inang Kami akan kembali Kami akan kembali Kami akan kembali